Nah baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulurku semuanya Nah dan selamat malam saya ucapkan teman-teman Nah dan untuk aktivitas malam hari ini pemberian pakan ya teman-teman Memberi pakan di malam hari Nah dan tujuannya teman-temanku memberi pakan atau manfaat memberi pakan di malam hari Itu sangat bagus ya teman-teman Beda lagi kalau memberi pakan di pagi siang dan juga sore Kalau menurut saya itu lebih bagus malam teman-teman Nah kenapa seperti itu Nah coba bayangin saja teman-teman Kalau memberi pakan di pagi ya Itu kan sering banyak bergerak ya Sering keluyuran Nah beda lagi kalau memberi di malam hari itu habis makan Kenyang itu langsung tidur Nah dan kalau menurut saya itu pertumbuhannya lebih bagus Diberi pakan malam hari ya teman-teman Nah dan jangan lupa pula teman-teman ku Pagi siang sore itu harus diberi juga Tapi yang kalau menurut saya Apa yang saya ketahui teman-teman itu lebih bagusnya Lebih banyaknya memberi pakan di malam hari ya Karena itu mempercepat pertumbuhan teman-teman ku Nah dan biasanya kalau pemberian pakan di malam hari Kalau saya ya teman-teman biasanya jam 7 malam Saya itu kasih pakan Nah dan yang terakhir teman-teman Saya memberi pakan cepatnya jam 10 malam teman-teman Itu rutin ya saya Kalau di malam hari jam 7 Dan juga jam 10 malam Saya itu sudah memberi pakan Nah dan tujuannya itu Seperti yang saya bilang tadi teman-teman Itu mempercepat pertumbuhan ya Agar cepat besar dan juga cepat jumbo Nah itu kan habis makan Tidak ada aktivitas lagi untuk entoknya sendiri Itu langsung tidur Nah dan kalau dari segi penilaian saya itu Sangat bagus teman-teman ku Nah dan untuk campuran pakannya teman-teman Seperti biasa saya menggunakan sisa nasi Campur katul padi Dan tentunya dikasih pakan vitamin Seperti halnya konsentrat Nah dan jangan lupa juga untuk air minumnya teman-teman Itu harus dijaga ya Kalau bisa dikasih vitamin juga untuk air minumnya Itu biasanya ada di toko-toko Ternak ya kalau disini ada teman-teman ku Nah dan untuk usia sendiri teman-teman Untuk usia entok saat ini Ini sudah berumur satu bulan lebih ya teman-teman Satu bulan hampir satu minggu sudah Nah dan alhamdulillah untuk masalah pertumbuhan Tidak ada kendala Masih tetap sehat dan juga tetap gemuk Nah karena saya menjaga pola makannya ya teman-teman Itu pola makannya itu harus teratur ya Misalnya kalau satu hari memberi pakan Tiga sampai lima kali itu rutin seperti itu ya Karena beda lagi nih teman-teman Dengan jenis indukannya itu yang sudah besar ya Kalau untuk anakan entok kita harus full perawatan Agar tidak rusak ya Maksudnya tidak rusak itu Biar pertumbuhannya itu stabil ya teman-teman ku Biar semuanya itu rata Pada gemuk seperti ini Beda lagi kalau merawat indukan itu lebih gampang teman-teman Dibandingkan merawat anakan entok seperti ini Berhubung ini belum masih tumbuh-tumbuh buluh Nah dan untuk penghangatannya Saya masih menggunakan lampu teman-teman Dengan bantuan lampu ya nanti ada saya sepil Nah dan untuk ukuran lampunya sendiri saya menggunakan 5 watt ya teman-teman Itu panasnya cukup ya cukup hangat ya teman-teman Dan usahakan menggunakan lampu yang berwarna kuning teman-teman Kalau yang warna putih lampu-lampu standar itu tidak panas Masih kurang hangat Nah jadi saya menggunakan lampu yang 5 watt yang warna kuning teman-teman Itu ada sudah untuk fur ayam fur entok seperti ini Itu ada sudah lampunya Nah dan alhamdulillahnya lagi teman-teman Ini sudah mau ke jenis pakan campuran ya Nah untuk pakan campuran ini sangat bagus sekali teman-teman Yang pertama itu juga bisa mengurangi biaya pakan Ya kalau full konsentrat itu bayangin saja teman-teman Berhubung ini rakus-rakusnya di usia seperti ini Jadi kita harus menerapkan tahap pakan campuran teman-teman Harus melatihnya sejak usia seperti sekarang Karena kalau terlalu besar itu mungkin agak telat ya teman-teman Jadi harus melatihnya Mulai sejak usia 1 bulan lebih teman-teman Kalau saya ya disini menerapkannya itu pakan campuran seperti itu Nah dan untuk selanjutnya dulurku semuanya Mungkin untuk masalah kandangnya ini saya akan pindah tempatkan ya teman-teman Berhubung saya masih menggarap tempat baru untuk anakan entok tersebut Nah dan untuk tempat yang baru itu Untuk saat ini masih dalam proses penyeminan kolam teman-teman Saya kasih kolam juga ya di sebelah indukannya berhubung Ya keterbatasan lahan lah teman-teman Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan lahan yang sempit ya Beda lagi kalau lahan besar itu tidak usah risau teman-teman Berhubung ini saya cuma beternak di samping rumah Dengan lahan yang sempit Jadi saya harus memanfaatkan sebaik mungkin teman-teman Nah mungkin 2-3 hari itu sudah kering ya untuk masalah kolamnya Nanti saya spill kandang barunya teman-teman Sekaligus langsung kita review pemindahannya ya Nah dan kalau di kandang disini ini Kasian juga teman-teman Biasanya ini sudah lucu-lucunya ya Bermain di kolam teman-teman Berhubung sejenis entok atau bebek ini Suka sekali bermain air Nah cuma dikasih air-air minum seperti itu teman-teman Nanti kita spill kandang barunya ya Berhubung masih belum selesai Masih dalam tahap pengeringan teman-teman Tahap pengeringan untuk kolamnya itu Ini nampaknya ini sudah pada kenyang-kenyang teman-teman Lihat ini sudah pada besar-besar Sudah pada jumbo Nah dan nanti kita seleksi untuk masalah pemilihan teman-teman Nah tujuannya itu Sangat bagus teman-teman Nah mana yang mau kita pilih untuk dijadikan indukan Dan juga penjantannya Kita harus benar-benar memilih bibit yang bagus Dan juga bibit yang unggul Agar produksi atau keturunannya nanti itu bisa super-super teman Nah dan tentunya bisa mahal juga Kalau menurut saya ini perkiraan ini banyakan betinanya teman-teman Kalau menurut saya ya Karena saya masih belajar juga Belum paham betul mana jantan dan juga betina Tapi tahulah kalau cuma sedikit demi sedikit Nah dan semoga saja di peternakan ini tambah maju dan juga tambah lancar Nah dan kepada teman-temanku semuanya Jangan lupa ya dukung terus channel ini Agar terus berkarya dan juga berkembang Tentunya bisa memberi informasi seputar Dunia hewan atau info seputar hewan ternak teman-temanku Nah lumayan juga teman-teman Beternak entok ini untuk masalah untungnya ya Itu cepat banget Nah dan untuk saat ini ya teman-teman Ini belum melakukan penjualan Untuk anakan ini ya teman-teman Ini saya khususkan untuk dijadikan indukan ya teman-temanku Sebenarnya banyak teman-teman yang mencari Entok-entok itu yang baru menetas umur 3 sampai 5 hari Bahkan ada yang 1 bulan lebih Itu banyak yang mencari teman-teman Sangat laku teman-temanku Peminatnya itu sangat banyak ya Kalau di daerah saya Cepat banget itu untuk masalah penjualan Ya itu tidak usah khawatir teman-temanku Nah tinggal kitanya saja ya Menentukan harga itu berapa ya Kepada konsumen Ya sebaiklah cukup sampai disini Dulurku untuk review malam hari ini Oke